Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu pasangan Hari ini kita akan belajar koordinat cartesius Ini adalah materi kelas 8 Tapi tetap di belajar di kelas 9 bahkan SMA Baik, kelas belum kita mulai Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja Kita mulai Perhatikan koordinat cartesius di bawah ini Ini ada gambar koordinat cartesius Tentukan koordinat titik A, B, C, D, E Baiklah, koordinat titik A Kita perhatikan titik A Titik A terletak pada sumbu X angka 2 Kita perhatikan sumbu Y Titik A berada di sumbu Y angka 6 Jadi titik A adalah 2,6 Koordinat titik B Kita lihat titik B Kita perhatikan sumbu X Titik B terletak pada sumbu X angka 5 Titik B terletak pada sumbu Y angka 5 Jadi koordinat titik B adalah 5,5 Koordinat titik C adalah Kita perhatikan titik C Kita perhatikan sumbu X Titik C berada di sumbu Y angka 4 Kita perhatikan sumbu Y Kita perhatikan sumbu Y Titik C berada di sumbu Y angka 3 Koordinat titik D Kita lihat titik D Kita perhatikan sumbu X Titik D berada di sumbu X angka negatif 5 Kita perhatikan sumbu Y Titik D berada di sumbu Y angka 6 Jadi koordinat titik D adalah Negatif 5,6 Koordinat titik E Titik E terletak pada sumbu X angka negatif 3 Kita perhatikan sumbu Y Titik E berada di sumbu Y angka negatif 3 Jadi koordinat titik E adalah Negatif 3,negatif 3 Paham ya? Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Masih di koordinat katesius Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa